Dalam rangka memperingati Hood ke-9 tahun 2018, Perhimpunan Breda Sejahtera PWS Kota Denpasar menggelar Tirta Yatra Kepura Ulun Danu Beratan dan mengunjungi Visada Asram di Desa Candi Kuning Baturiti Tabanan. PWS merupakan wadah dari para lansia untuk berkiprah sesuai bakat dan kemampuan menuju warga sejahtera bahagia sehat jasmani dan rohani. Kepala Dinas Kota Denpasar Imade Mertajaya yang juga turut hadir mengikuti kegiatan ini menyampaikan ucapan selamat kepada para lansia yang tergabung di Perhimpunan Breda Sejahtera PWS Kota Denpasar dalam memperingati Hoodnya tahun ini. Sekaligus disampaikan terima kasih atas kerjasamanya sebagai mitra pemerintah dalam menangani para lanjut usia di Kota Denpasar. Hal ini mengingat bahwa PWS merupakan wadah dari para lansia di wilayah Kota Denpasar untuk berkiprah sesuai bakat dan kemampuan mereka menuju warga lanjut usia yang sejahtera, bahagia, sehat jasmani dan rohani serta berguna bagi nusa bangsa dan negara. Sesuai dengan moto lansia, yaitu sehat ceria dan bahagia yang memiliki arti bahwa proses penuhan usia secara alami dan menyebabkan kemunteran fisik mental dan sosial dari lansia tak akan menghalangi potensi yang masih mungkin untuk didaya gunakan dan memberikan teladan kepada generasi muda. Melalui peringatan Hood ke-9 PWS yang dilaksanakan lewat kegiatan Tirta Yatra dan Kumpul Bersama diharapkan dapat menambah keceriaan dan kebahagiaan para lansia PWS Denpasar. Mengingat peran dari lansia ini masih tetap dibutuhkan dalam mengisi pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Salah satu motivasi Motivasi ada di pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini lewat dinas sosial untuk memberikan ruang kepada para lansia walaupun dia dikatakan sebis orangnya sepuh, ada yang sudah lingsir namun mempunyai semangat menggelora dan kesempatan ini untuk bisa mengisi di masa-masa umurnya untuk ikut membantu pembangunan di masyarakat. Ketua Umum PWS Kota Denpasar Ide Bagus Agung Ariwangsa menambahkan keberadaan PWS Kota Denpasar diharapkan dapat menjadi wadah kebersamaan bagi para lansia dalam mencurahkan segala isi hatinya termasuk mengembangkan jati dirinya lewat bakat yang dimiliki agar kembali bergairah. Momen seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mengisi program kegiatan lansia PWS Kota Denpasar. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjalin kebersamaan supaya dia, walaupun usia kita lanjut tetapi kita tetap semangat tetap ceria dan dengan kita berekreasi kita bisa bersenang-senang kemudian kita bisa mengadakan sembahyang bersama sebagai rasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita sebagai orang yang sudah lanjut usia tentunya sudah tidak lama lagi akan menikmati kehidupan. Selain tirte yatra, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan senam lansia juga dilakukan PWS Kota Denpasar. Saat tirte yatra dan acara kunjungan ke Visada Asram di desa Candi Kuning Baturiti Tabanan para lansia berkesempatan menunjukkan kemampuan seninya menarikan tari rejang dewa dan tari rejang sari. Sementara kemampuan bernyanyi bersama ditunjukkan para lansia PWS secara kumpak mendendangkan nyanyian balada lansia mengangkat tema semangat menggelora ceria sepanjang masa. Perayaan hut diisi dengan kegiatan potong tumpang guna memberi semangat para lansia PWS terus dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan. Indrawijaya Bali TV